Hai hai, selamat hari Kamis. Narasi Pagi datang lagi nih bersama aku, Selvina Surya Ningsi. Pagi hari ini, aku akan ajak kamu untuk simak sejumlah menu sarapan informasi. Di antaranya, ada update dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua, di mana ada dua mantan KPK yang gabung jadi tim kuasa hukum Ferdi Sambo. Kemudian ada PLN yang batalkan rencana konversi kompor listrik. Juga ada kabar dari untungnya Garuda. Nah, dari luar negeri, ada pengangkatan Pangeran Muhammad bin Salman jadi Perdana Menteri Arab Saudi. Juga kebocoran pipa gas Nostrim yang menghubungkan Rusia dan juga negara-negara Eropa. Hmm, kira-kira kenapa ya? Yuk langsung aja kita bahas. Berkas perkara Brigadir Yosua akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung nih. Jadi, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan segera digelar. Nah, ada dua mantan KPK yang juga baru aja gabung jadi pengacara Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki babak baru. Kemarin, 28 September 2022, Kejagung mengumumkan status berkas perkara para tersangka pembunuhan. Diketahui, Kejagung sudah menerima pelimpahan berkas perkara lima tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Kelimanya ialah Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, Beripka Rikirizal, dan Barada Eliezer. Berkas kelimanya dinyatakan lengkap, usai sempat dikembalikan Kejagung dan diperbaiki oleh Polri. Dalam konferensi pers, Kejaksaan Agung menyebut bakal menggabungkan berkas dakwaan dua perkara yang menjerat Sambo. Pertama adalah dugaan pembunuhan Brigadir Yosua dan perintangan penyidikan. Dua perkara itu bakal digabung dalam satu dakwaan saat proses sidang nanti. Selain itu, untuk perkara obstruction of justice, Kejagung akan menerapkan sejumlah pasal di UU ITE. Penggabungan perkara ini diatur di pasal 1-1 KUHAP. Kenapa 1-1 KUHAP diatur itu? Ini saya beri penjelasan. Adalah untuk lebih efektif dalam proses persidangan. Karena melanggar dua tindak bidana, tapi satu tersangka kita gabungkan dalam satu dakwaan. Pertama dan kedua, kumulatif. Yang konkursus realis. Jadi dua tindak bidana yang saya gabungkan, pakai DAT. Berarti dua tindak bidana. Pasal yang disangkakan, ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, adalah karena menyangkut Undang-Undang IT. Undang-Undang IT, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Khususnya pasal 32 dan 33, Junto 48 dan Junto 49, Undang-Undang IT tersebut. Kenapa? Dan ini karena yang dirusak adalah barang elektronik, bukti elektronik. Kejagung juga memastikan, tujuh berkas perkara tersangka obstruction of justice juga sudah lengkap. Ketujuhnya adalah Ferdi Sambo, Baykuni Wibowo, Cuk Putranto, Arief Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Seluruh tim Jaksa penuntut umum sejumlah 30 orang yang menangani kasus Sambo juga akan ditempatkan di rumah aman atau safe house selama masa persidangan berlangsung. Tim JPU juga akan diawasi langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Hal ini dilakukan agar menghindari upaya pihak tertentu untuk memengaruhi tim Jaksa dalam kasus Brigadir Yosua. Komisi Kejaksaan pun siap menerima pengaduan masyarakat bila ada dugaan memengaruhi Jaksa dalam penanganan perkara. Ngomong-ngomong soal kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo beserta istrinya baru aja punya kuasa hukum baru nih. Pertama ada Febri Diansyah, ex juru bicara KPK. Dirinya masuk ke tim pengacara dan menjadi pengacara dari Putri Chandawati. Febri mengungkapkan dirinya diminta gabung di tim kuasa hukum sejak beberapa minggu lalu. Di tengah polemik yang tak beres-beres, Febri bilang bahwa ia bakal mendampingi Putri secara objektif dan faktual. Sedangkan rasa mala aritonan, ex tim Biro Hukum KPK menjadi kuasa hukum dari Ferdi Sambo. Ia bilang dirinya mau menerima tawaran tersebut karena Sambo dianggap bersedia mengungkap fakta yang sebenarnya. Iwal kasus yang dijalaninya dalam persidangan nanti. Rasa mala juga menyebut, Ferdi Sambo dan istrinya punya hak yang sama untuk diperiksa dalam persidangan yang objektif seperti warga negara lainnya. Meski begitu, keputusan Rasa mala dan Febri tuai banyak kecaman publik. Terdapat sejumlah penolakan, salah satunya datang dari ex pegawai KPK lainnya, Yudi Purnomo, yang pernah jadi mantan ketua wadah pegawai KPK. Dalam akun Twitternya, ia bilang menghormati keputusan Febri dan Rasa mala. Namun Yudi berharap keduanya bisa mendengarkan suara publik dan mundur jadi penasehat hukum para tersangka. Menurutnya, reaksi publik cenderung negatif karena kedua ex KPK itu merupakan tokoh kepercayaan publik. Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan pun turut berkomentar terkait hal ini. Novel menyebut, bila dia dimintai pendapat oleh kedua ex pegawai KPK itu, Novel akan menyarankan untuk tidak menjadi kuasa hukum Sambo. Banyak dapat sentimen dari publik, Febri dan Rasa mala mengatakan kalau jadi kuasa hukum keluarga Sambo adalah pilihan profesional mereka sebagai advokat. Tim kuasa hukum Sambo dan Putri pun baru menggelar konferensi pers pada 28 September 2022. Dalam kon pers, tim kuasa hukum mengungkap kalau Putri Candrawati masih belum siap ditahan karena masih dalam perawatan. Pihak Putri pun akan mengajukan permohonan ke penyidik untuk mempertimbangkan alasan kemanusiaan terkait kesehatan. Sementara itu, para pengecara bilang keadilan harus berpihak pada semua pihak, seperti pada Sambo, Putri, maupun para korban. Febri Diansyah menyebut, Sambo sudah mengakui sejumlah perbuatannya dan siap mempertanggungjawabkan tindakannya dalam proses hukum. Pihak yang salah pun harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ia juga bilang kalau Sambo mengaku menyesal karena emosional saat peristiwa penembakan. Gak masalah sih kalau siapapun bisa jadi pengajarannya Sambo. Tapi nih, yang penting harus tetap objektif ya dan jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Habis ramai memicu polemik hingga penolakan, PLN kini membatalkan rencana konversi subsidi LPG ke kompor listrik. PT PLN resmi membatalkan program konversi kompor LPG ke kompor listrik. Katanya sih, ini karena kebijakannya mendapat banyak kritikan dari berbagai macam pihak. PLN bilang langkah ini dilakukan demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. PLN pun juga memastikan tarif listrik gak bakal naik sampai akhir 2022. Alasannya agar bisa menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, PLN juga gak bakal menghapus golongan pelanggan dengan daya listrik 450 V Ampere dan tak bakal dialihkan menjadi 900 V Ampere sehingga tarifnya akan tetap sama saja untuk masing-masing golongan. Padahal tadinya, ramai banget tuh isu penghapusan daya 450 V Ampere buat selesein masalah oversupply listrik. Sebelumnya, emang ramai soal rencana PLN yang mau naikin daya agar kompor listrik bisa dipakai. Tujuannya buat menyiasati oversupply listrik PLN yang mencapai 6 GW pada akhir 2022 nanti. Rencana itu pun ditolak ramai-ramai oleh publik karena takut biaya listrik akan semakin membengkak. DPR juga mempertanyakan program kompor listrik ini. Salah satunya anggota Komisi 7 DPR RI, Mulan Jamila yang menilai bahwa program kompor listrik lebih baik menyasar ke masyarakat yang memang sudah mampu. Kompor listrik dianggap justru memberatkan masyarakat yang kurang mampu. Kami di rumah saja punya kompor listrik tetap tidak bisa lepas dari kompor. Kenapa? Karena masakan Indonesia ya beda. Bukan kayak masakan orang bule yang pancinya ya udah sekurang gitu. Apalagi kalau ada hajatan. Mana cukup? Tapi ya dipikir ini benar-benar menimbulkan masalah lagi. Kecuali kalau misalnya nih, kompor induksi ini untuk masyarakat yang memang mampu. Bukan untuk mereka masyarakat yang masih kekurangan. Karena secara daya listrik juga mereka tidak mampu. Daya listriknya 450-an. Ini kebutuhannya 1200-2800. Anggota Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian pun menyebut program konversi LPG 3 kg ini terkesan terburu-buru. Masyarakat kecil justru jadi dekorbankan nantinya. Tak cuma itu, Ramson juga menyarankan agar Menteri ASDM tidak memberikan izin industri untuk membangun pembangkit listrik sendiri. Lebih baik pelaku usaha membeli listrik dari PLN agar bisa menyiasati oversupply. Sedangkan Asosiasi Pekerja Indonesia juga memberikan kritik. Beban hidup masyarakat yang belakangan ini semakin meningkat akibat kenaikan harga bahan pokok dan BBM juga dirasa kian memberat bila pemerintah memaksa publik untuk beralih. Hmm, sebenarnya sih nggak masalah ya beralih ke kompor listrik asalkan rencananya udah matang. Sasarannya tepat, subsidinya pun tepat guna. Kalau dipaksakan, bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah barulah ya kita. Sempat buntung dan terilit utang, kini Garuda untung 57 triliun rupiah di semester pertama 2022. Wah, kok bisa nih? Garuda selain kita positif dari segi operasional, tetapi juga memboleh mencatatkan laba bersih sebesar 3,8 miliar dolar di semester pertama 2022 diakibatkan oleh hasil perjanjian perdamaian yang kita lakukan di dalam PKPU. Ya, kabar baik soal keuntungan Garuda itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setia Putra dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 11 DPR RI pada Senin 26 September 2022. Menurut Irfan, laba ini diperoleh karena pendapatan restrukturisasi utang setelah disetujuinya perjanjian perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang sebelumnya dikotok palu pada 27 Juni 2022. Keputusan inilah yang bikin ekuitas Garuda membaik dari negatif 5,3 miliar USD menjadi negatif 1,5 miliar USD. Jadi, 3,8 ini mayoritas diperoleh dari situ yaitu cancellation of debt. Jadi, hutang yang turun dari 10 ke 5 miliar menjadi salah satu penyebab utamanya. Demikian juga dengan kinerja ekuitasnya. Selain itu, penerapan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan rencana bisnis seperti menurunkan biaya sewa pesawat mendekati tarif wajar, pemberlakuan power by the hour atau membayar sewa pesawat yang digunakan, serta tak melayani penerbangan yang enggak menguntungkan turut berkontribusi terhadap penciptaan laba ini. Adapun klaim dirut Garuda tersebut diamini oleh Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wiryoatmojo yang menyebut keuntungan ini sebagai laba buku yang diraih berkat putusan PKPU antara Garuda Indonesia dan para kreditornya. Selanjutnya, di 2022, Garuda Group menargetkan pangsa pasar penerbangan domestik sebesar 46% untuk Garuda dan CityLink. Sementara rute penerbangan internasional juga bakal difokuskan untuk rute-rute yang dinilai memberi keuntungan bagi Garuda. Ini sejalan dengan misi Garuda yang ingin terus mengoptimalisasi rute. Sebelumnya, pada 2021 lalu, Garuda sempat membukukan rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 4,16 miliar USD atau sekitar 62,3 triliun rupiah. Angka ini membengkak dari tahun sebelumnya yakni 2,44 miliar USD di 2020. Kerugian ini diakibatkan oleh menurunnya pendapatan usaha Garuda. Sepanjang 2021, pendapatan usaha tercetak turun 10,4 persen yakni sebesar 1,34 miliar USD dibandingkan tahun 2020 senilai 1,49 miliar USD. Selain merugi, Garuda bahkan mencatatkan utang senilai 70 triliun rupiah. Perusahaan pelat merah ini dianggap enggak menerapkan kebijakan manajemen yang tepat. Salah satunya soal penyewaan pesawat yang terlalu banyak, tapi enggak diimbangi sama ukupansi penumpang yang mencukupi. Akibatnya, Garuda kesusahan membayar sewa pesawat yang mahal dan menyebabkan utang terus menumpuk. Sampai akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui rencana perdamaian dalam proses PKPU Garuda Indonesia dan pemerintah pun memberi suntikan modal sebesar 7,5 triliun rupiah melalui penyertaan modal negara atau PMN. Teranyar, Garuda baru saja mengajukan permohonan Chapter 15 ke pengadilan di Amerika Serikat pada Jumat 23 September 2022. Ini merupakan mekanisme atas pengakuan putusan homologasi dalam tahapan PKPU yang telah dilalui di negara lain yang melibatkan debitur, aset, kreditur, dan pihak lain dari lebih satu negara. Chapter 15 juga mengatur kerjasama antara pengadilan AS dan pengadilan asing serta otoritas di negara lain yang terlibat dalam lintas negara. Nantinya, langkah ini diharapkan menjadi bentuk implementasi atas misi restrukturisasi Garuda Indonesia. Syukurlah kalau sekarang Garuda sudah semakin sehat. Semoga kejadian-kejadian di masa lalu bisa jadi pelajaran ya. Diberantas deh yang nakal-nakal dan gak kompeten. Dari Arab Saudi, ada Raja Salman yang baru aja menunjuk putranya Muhammad bin Salman jadi Perdana Menteri. Wow, kira-kira apa nih alasannya? Sah! Selain jadi anak dan pewaris kerajaan Arab Saudi, kini Putra Mahkota Muhammad bin Salman atau MBS juga diangkat sebagai Perdana Menteri Baru Arab Saudi. Penunjukkan ini dilakukan langsung oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz melalui sebuah dekret kerajaan yang diterbitkan oleh Saudi Pres Agensi pada Selasa 27 September 2022. Muhammad bin Salman sendiri sebelumnya menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Arab Saudi. Kini, posisinya sebagai Menteri Pertahanan pun digantikan oleh sang adik Khalid bin Salman yang merupakan Wakil Menteri Pertahanan. Sementara salah seorang saudara mereka lagi yakni Pangeran Abdul Aziz bin Salman tetap berada di posisinya sebagai Menteri Energi. Tak dijelaskan secara pasti apa alasan dibalik penunjukkan ini. Namun, ia diyakini tidak akan mengubah keseimbangan kekuasaan di Arab Saudi. Soalnya, Muhammad bin Salman juga sudah dipandang sebagai penguasa de facto kerajaan selama beberapa tahun. Selain itu, kantor berita yang dikelola negara SPA mengabarkan kalau raja tetap akan memimpin rapat kabinet yang ia hadiri. Sepak turjang Muhammad bin Salman di pemerintahan juga terbilang cemerlang. Ia berhasil mengubah Arab Saudi secara radikal sejak ia naik ke tampu kekuasaan dengan memimpin upaya untuk mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada minyak. Memberi kebebasan pada kaum perempuan seperti tak lagi mengharuskan perempuan menggunakan abaya hitam dan membatasi kekuasaan ulama atas masyarakat. Pada April 2016 lalu, Sang Pangeran bahkan sudah memperkenalkan visi 2030, visi masa depan Arab Saudi yang bertujuan menjadikan kerajaan sebagai jantung dunia Arab dan Islam, pusat investasi dan pusat yang menghubungkan tiga benua. Tapi, tetap aja nih, spekulasi dibalik pengangkatan Muhammad bin Salman sebagai perdana menteri pun bermunculan. Salah satunya, pemberian posisi ini dinilai sebagai sebuah langkah yang menurut para ahli mungkin akan melindungi putra mahkota dari tuntutan hukum yang berpotensi menjeratnya. Pangeran Muhammad bin Salman diduga memiliki peran sentral dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khasogi. Para kritikus pemerintah Saudi khawatir penunjukan ini dinilai berkaitan dengan tenggat waktu dari pengadilan AS kepada pemerintah Biden. Apakah Pangeran Muhammad harus dilindungi oleh kekebalan kedaulatan atau tidak dalam kasus ini? Karena biasanya pelindungan macam ini cuma bisa diberikan kepada seorang pemimpin dunia seperti perdana menteri atau raja. Kritik ini salah satunya datang dari Abdullah Alawut direktur dari kelompok prodemokrasi yang berbasis di Washington. Menurutnya ini adalah langkah yang memang sudah diperhitungkan. Keputusan ini secara gak langsung juga kemungkinan bisa meredam kekhawatiran yang tersisa di Arab Saudi bahwa putra mahkota dapat ditangkap atau menghadapi perkara hukum saat berpergian ke luar negeri. Pangeran Muhammad sendiri memang dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Kasogi. Usai intelijen AS mendapati kalau pria 37 tahun tersebut dicurigai mengetahui dan menyetujui pembunuhan Kasogi. Kasogi merupakan mantan orang dalam Saudi yang melarikan diri dari kerajaan dan merupakan penduduk Virginia AS. Ia dikenal sebagai seorang kritikus vokal dari putra mahkota dan kala itu tengah aktif melawan propaganda online Saudi sesaat sebelum dia terbunuh pada 2018. Atas kasus ini Residen AS Joe Biden pernah bersumpah untuk menjadikan Arab Saudi sebagai paria atau kelompok paling hina atas pembunuhan tersebut. Namun Biden justru memilih mengunjungi Saudi dan bertemu putra mahkota awal tahun ini. Biden berdali ini dilakukan atas nama pentingnya hubungan yang berkelanjutan dengan negara pengekspor minyak terbesar di dunia itu. Hmm emang agak sulit sih menerka-nerka alasan dibalik posisi baru putra mahkota ini. Kalau menurutmu gimana? Pipa gas Nord Stream yang menghubungkan Rusia dan negara-negara di Eropa alami kebocoran. Waduh kok bisa ya? Pipa gas Nord Stream 1 dan 2 yang berada di perairan Denmark mengalami kebocoran. Akibatnya muncul gelembung yang menyebar dari diameter 200 hingga 1000 meter. pencemaran pun terjadi di sekitar Laut Baltik. Terdeteksi ledakan sebelum jalur pipa yang menghubungkan Rusia dengan negara-negara Eropa itu bocor. Jaringan seismik nasional Sweden merekam dua pelepasan energi besar-besaran sesaat sebelum kebocoran gas di dekat lokasi mereka di lepas pantai pulau Bornholm, Denmark. Ledakan ini pun memunculkan kecurigaan adanya sabotase di tengah ketegangan perang Rusia dengan Ukraina. Dugaan sabotase disampaikan sejumlah pihak seperti oleh Perdana Menteri Mateusz Morawiecki dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Sementara pihak Ukraina menuding bahwa kebocoran pipa adalah akibat serangan teroris dari Moskow. Podoliak menuduh bahwa Rusia ingin menggoyahkan situasi ekonomi di Eropa dan bikin panik sebelum musim dingin. Ia menganggap ledakan ini jadi akal-akalan Rusia agar negara di Eropa jadi makin sengsara karena pasokan gas yang bakal bermasalah. Iwal kebocoran gas pihak Rusia sangat prihatin dan mendorong investigasi terkait penyebabnya. Jalur pipa Nord Stream 1 dan 2 ini memang jadi pusat ketegangan geopolitik selama beberapa bulan terakhir. Soalnya Rusia memotong pasokan gas ke Eropa sebagai pembalasan terhadap sanksi barat akibat invasinya ke Ukraina. Sementara ini pun jaringan pipa Nord Stream sedang tak beroperasi meskipun keduanya masih mengandung gas. Akibatnya pun harga gas melonjak di negara-negara Eropa. Haduh ada-ada aja deh semoga penyebabnya cepat terungkap. Kalau aja ini bener sebutase harus diusut seadil-adilnya. Itu tadi informasi yang bisa aku sampaikan buat kamu. Semoga bisa bikin sarapanmu makin bergizi. Jumpa lagi besok di Narasi Pagi di jam 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan juga Mata Najwa. tetap sehat dan semangat semuanya. terima kasih. Sub indo by broth3rmax